Oke, selamat malam semuanya Perkenalkan saya Imade Arya Wiguna Dengan nomor untuk mahasiswa D1A020223 Kelas D1 Universitas Mataram Pada kesempatan video kali ini saya akan mempersentasikan Tugas dari Hukum Tata Negara Dimana disini ada pertanyaan Apakah undang-undang dan peraturan pemerintah pengantin undang-undang itu sejajar Atau hierarkis kedudukannya berdasarkan bentuk dan sifatnya Disini jawabannya menurut saya adalah Jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan Kita dapat mengetahui bahwa undang-undang dan perpu itu memiliki kedudukan yang sejajar Lalu, kapan suatu perpu itu kadang-kadang dianggap di bawah undang-undang Dan kapan suatu perpu itu kadang dianggap sejajar Jadi, menurut pendapat Marida Farida Indrati Suprapto SHMA Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembantukannya Mengatakan bahwa perpu mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang Akan tetapi, menurut Maria Perpu ini kadang-kadang dikatakan tidak sejajar dengan UU Karena belum disetujui oleh DPR Dari penjelasan Maria di atas Kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya undang-undang dan perpu Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Memang memiliki kedudukan yang sama Hanya saja, keduanya dibentuk dalam keadaan yang berbeda Dimana undang-undang itu dibentuk oleh presiden dalam keadaan normal Dengan persetujuan oleh DPR Sedangkan perpu tersebut dibentuk oleh presiden dalam keadaan yang genting Yang memaksa tanpa persetujuan DPR Kondisi inilah yang kemudian membuat kedudukan perpu yang dibentuk tanpa persetujuan DPR Kadang-kadang dianggap memiliki kedudukan di bawah undang-undang Maria juga menjelaskan bahwa perpu ini jangka waktunya sementara Sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan kepada DPR Yaitu pada persidangan berikutnya Apabila perpu itu disetujui oleh DPR Maka akan dijadikan undang-undang Sedangkan apabila perpu itu tidak disetujui oleh DPR Maka akan dicabut Karena itu hierarkinya adalah setingkat atau sama dengan undang-undang Sehingga fungsi maupun materi muatan perpu adalah sama dengan fungsi maupun materi muatan undang-undang Jadi saat suatu perpu telah disetujui oleh DPR Dan dijadikan undang-undang Saat itulah biasanya perpu dipandang memiliki kedudukan sejajar dengan undang-undang Hal ini disebabkan karena perpu itu telah disetujui oleh DPR Walaupun sebenarnya secara hierarki perundang-undangan Fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama Meski perpu belum disetujui oleh DPR Sekian presentasi dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih atas perhatiannya Dan selamat malam